Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Datapers 1 Juni 2021, terdapat penambahan kasus sebanyak 4.824 kasus. Sementara dalam sepeka terakhir, kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 40.821 kasus. Dengan demikian, total kasus COVID-19 di Indonesia berjumlah 1.826.527 kasus. Dari jumlah tersebut, provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadi provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Jawa Barat mengalami peningkatan sebanyak 7.246 kasus. Sementara Jawa Tengah menyumbang 5.568 kasus. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Miku Adhisa Sminto, mengatakan, secara umum, provinsi di puluh Jawa menyumbang 53 persen dari seluruh kasus nasional dalam sepeka terakhir. Dalam satu minggu terakhir, terdapat penambahan kasus positif baru sejumlah 40.821 kasus. Penambahan ini dikontribusi oleh 5 provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi, yaitu Jawa Barat, naik 7.246 kasus, Jawa Tengah naik 5.568 kasus, DKI Jakarta naik 5.324 kasus, Riau naik 4.737 kasus, dan Kepulauan Riau naik 2.008 kasus. Jika dilihat secara umum, maka provinsi di puluh Jawa menyumbangkan 53 persen dari seluruh kasus nasional selama seminggu terakhir. Seri pertamanya kasus COVID-19 di tanah air, Menteri Kesehatan Budi Puna Adhisa dikirim prediksi, puncak peningkatan kasus COVID-19 pas calin berubaran akan terjadi pada akhir bulan Juli. Kita sudah berusaha sekuat mungkin untuk mengedukasi masyarakat, juga membatasi mungkin kita. Tapi saya tahu pasti akan tetap terjadi. Jadi tugas saya sebagai Menteri Kesehatan ya siap-siap. Kalau kita lihat data yang finish, kan liburan ini sudah berapa kali terjadi kan. Sudah tahun lalu, kita bisa lihat itu puncaknya sekitar 5-10. Sesudah menjari. Jadi sekarang kan 13-14, tidak salah kemarin, ya lembaran. Hari ini sudah mulai naik, sudah naik itu hari ini. Nah itu nanti kita lihat puncaknya mungkin di akhir bulan, di awal bulan. Untuk mengantisipasi lojakan, Kementerian Kesehatan telah menyiapkan beberapa strategi. Salah satunya dengan menyiapkan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga menibau kepada kepala daerah untuk meningkatkan penanganan COVID-19. Masyarakat juga diminta tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Jika masyarakat menjalankan protokol kesehatan dengan baik, pemerintah akan lebih mudah menurunkan angka kasus COVID-19 di Indonesia. Tim Liputan, Kompas Tengah.